Keinformasi pertama, pemirsa seorang pria paruh bayah ditemukan tewas di dalam mobil di Jalan Inspeksi Kalimalang, Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga pria tersebut tewas sejak Rabu sore. Sejumlah petugas kepolisian sektor Jatinegara melakukan identifikasi korban tewas dalam mobil yang terparkir di pinggir Jalan Inspeksi Kalimalang, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu malam. Saat ditemukan warga, kondisi jenazah pria paruh bayah terkunci di dalam. Setelah membongkar pintu, petugas kemudian mengevakuasi jenazah ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Mobil korban diketahui terparkir di depan toko mebel sejak Rabu sore. Setelah beberapa jam, warga kemudian berinisiatif memeriksa. Itu kondisinya bagaimana? Kondisinya begitu datang, biasanya kan orang yang bernyari alamat, sering bisa biarin, Tadi itu gak keluar-keluar orangnya. Nah udah 2 jam kemudian kan saya itu, saya samperin gitu, ngeluka aja orangnya. Selama proses evakuasi korban, kemacetan panjang arus lalu lintas sempat terjadi di ruas Jalan Inspeksi Kalimalang dari arah Cawang menuju Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.